Terima kasih. Sekarang kayak, no, no, I'm a big girl now. I can sing, man. I can prove to you. Dan sampai akhirnya keluar lah nih single terbaru, Beautiful Goodbye. Itu perjalanannya gimana sih? Kita ceritain dong. Wow, perjalanannya dari The Voice Kids ke The Voice Indonesia. Jadi gini, aku waktu pas ngeliat The Voice Kids penampilanku, itu aku, gimana ya? Aku kurang puas. Aku lebih baik gitu kayaknya ya. Apa ini? Iya, kayak aku nyanyinya tuh, jujur waktu pas di The Voice Kids itu, waktu tahun 2018 kayak, isinya emosi semua. Gak ada feel-nya gitu saat aku nyanyi. Dan aku pengen memperbaiki itu. Jadi setelah itu aku ikut lomba-lomba di mana-mana, terus aku kayak ngeliat orang-orang yang ikut lomba juga, cara mereka menyampaikan lagu, cara mereka menyanyikan lagunya seperti apa gitu. Itu malah jadi memotivasi aku untuk kayak, ayo kembangin lagi, kembangin lagi, pasti bisa gitu. Dan, ya untuk ikut The Voice Indonesia sebenarnya, cuma pengen coba aja sih, pengen coba lagi. Yuk coba lagi deh, sekali lagi gitu ya. Iya, 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 iya. Ketika misalnya Dewan Juri atau Panitia deh, namanya The Voice Indonesia sama aja gitu kan, kayak mereka, eh bentar-bentar, nih anaknya yang kemarin ikutan deh gitu. Ada encouraging gak sih sebenarnya, ada apa ya, ada semua, ada kayak, eh lo udah ikutan aja deh gitu, dari mereka motivasi buat kamu, atau kamu memang, yaudah hajar aja, karena tadi kayak kamu bilang ya, nothing to lose lah, ayo kita cobain gitu. Ada dari krunya juga kontak aku, mungkin karena aku The Voice Kids dulunya, dan dia bilang kayak, Miki mau coba lagi gak ikut The Voice Indonesia tapi gitu. Dan aku yang kayak, yaudah, karena itu aku oke. Yaudah, kita coba lagi. Langsung hajar ya. Ya, absolutely, what was that? Ya. Medcom.id, a part of Media Group Network.